Baik kita ke informasi lain, Pemirsa sebuah gudang penyimpanan kain di Jalan Holis, Bandung, Ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat crossleting listrik sehingga percikan api menyambar ketumpukan karung berisi kain yang mengakibatkan api sulit dipadamkan. Inilah sebuah gudang penyimpanan kain yang Ludes terbakar di Jalan Holis, Kota Bandung, Jawa Barat. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat menghanguskan bagian dalam ruangan termasuk beberapa mesin pemotong kain. Kebakaran tersebut diduga akibat crossleting listrik di bagian mesin produksi sehingga percikan api langsung menyambar tumpukan karung yang berisi kain. Petugas dinas kebakaran serta penanggulangan bencana Kota Bandung menerjunkan tujuh mobil pemadam, namun petugas sempat mengalami kesulitan saat akan memadamkan api yang terus berkobat. Yang terbakar berapa Pak? Yang terbakar ini memang awalnya dari listrik, dari penjelasan dari pemilik ini dari listrik, kemudian meremet ke barang-barang majung ini seperti terlihat di belakang saya. Ini cukup banyak, kalau tidak cepat-cepat tertangani ini kemungkinan bisa meremet ke barang lainnya. Ini pabrik apa ya? Ini gudang. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa dan kerugian ditaksin hingga ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Maulana Fikran melaporkan.